Bajar matematika, asik dan kreatif Bersama Apik Learning, math, fun, and kreatif It's Apik Number 15 If X pangkat 5 Plus 5 X pangkat 4 Plus 3 X plus 2 Sama 9 X pangkat 5 Plus 5 X pangkat 4 Plus 9 X min 22 Then X equal to X pangkat 5 nya dibuang saja Karena di kanan dan di kiri ada kan Coret saja 5 X pangkat 4 nya coret saja juga Di kanan dan di kiri ada Nah 3 X mau dicoret Tapi di kanannya 9 X Jadi dicoret 3 X Tapi 9 X itu yang tercoret hanya 3 X nya Sehingga masih sisa di kanan itu ada 6 X Begitu ya Nah yang di kiri ada 2 Yang di kanan ada negatif 22 Coret saja negatif 22 Maksudnya ditambah dengan 22 kan Jadi 0 habis Nah 22 ditambahkan 2 Yang kiri menjadi 24 kan 22 tambah 2 Nah 6 X sama dengan 24 Jadi X nya sama dengan adalah 4 Gitu saja ya Atau X nya sama dengan ya 24 Dibagi 6 Jadi sama dengan 4 Oke Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik Tinggal ceret-ceret saja ya Number 16 Number 16 If Y equal to 5 Then square root of 16 Minus 8Y plus Y kuadrat equal to Nah Karena Y nya diketahui sama dengan 5 Ya masukkan saja Y nya sama dengan 5 Sehingga yang kita hitung ini adalah akar 16 dikurangi 8 kali 5 Ditambah 5 kuadrat Begitu kan? Ya 16 ditambah 5 kuadrat kan 25 16 ditambah 25 Itu 41 kan? 41 dikurangi 8 kali 5 40 41 dikurangi 40 Begitu kan? Berarti kan 1 Akar dari 1 adalah 1 Gitu kan? 1 kali 1 kan 1 ya 1 kuadrat kan 1 Jadi jawabannya adalah yang B Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik Langsung masukkan saja Y nya Kemudian tinggal kita menghitung Oke Number 17 If I plus Y equal to 11 and To Y equal to 6 Then X equal to Nah oke Kita tahu dari yang mudah dulu 2Y sama dengan 6 Jadi Y nya harus sama dengan 3 Begitu kan? Nah karena Y nya sama dengan 3 Kita akan masukkan ke sini Gitu ya Jadi ini kan 3 ini Jadi X tambah 3 sama dengan 11 Nah jadi X nya berapa? X nya harus sama dengan 8 Begitu kan? Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik Karena 8 tambah 3 sama dengan 11 Jadi kita bertahap dari yang mudah dulu Diketahui 2Y nya kan 6 Y nya sama dengan 3 Terus kita kejar Karena Y nya 3 Kita masukkan X tambah Y sama dengan 11 X tambah 3 sama dengan 11 Jadi X nya harus 8 Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik Number 18 Y plus 3 power 2 Equal to Nah Y tambah 3 Pangkat 2 Ini sama dengan berapa? Nah kalau kuadrat itu kan artinya dikalikan dirinya sendiri Jadi Y tambah 3 Dikalikan Y tambah 3 Hasilnya berapa Jangan khawatir Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik Pertama adalah Y x Y Y x Y adalah Y kuadrat Begitu Kemudian Y x 3 Bintang 2 Ditambah Y x 3 Y x 3 adalah 3Y Y x 3 adalah 3Y 3Y tambah 3Y Berapa Y? 6Y Begitu saja Terakhir kemudian 3 x 3 3 x 3 berapa? 9 Sudah selesai ini jawabannya Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik Jadi jawabannya adalah yang C Y kuadrat tambah 6Y Plus 9 Mau contoh lain? Boleh ya Jadi kalau kita misalkan punya Y plus 2 Kali Y plus 2 Hasilnya berapa? Y plus 2 kuadrat ini maksudnya ya Hasilnya adalah Kita coba aja Y x Y berapa? Y kuadrat Y x Y Kemudian Y x 2 adalah 2Y Ditambah lagi Y x 2 adalah 2Y 2Y tambah 2Y berapa? 4Y Begitu ya Kemudian tinggal 2 x 2 2 x 2 berapa? 4 Nah gitu Ini jawabannya Y kuadrat tambah 4 Y tambah 4 Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik Nah bagaimana kalau minus? Maksudnya begini Y dikurangi 3 Kuadrat Y dikurangi 3 x Y dikurangi 3 Berapa hasilnya? Caranya sama Jadi pertama adalah Y x Y Apa? Oke Y kuadrat Y x min 3 Jadi min 3Y Y x min 3Y Jadi min 3Y Min 3Y tambah min 3Y Jadi min 6Y Dan kemudian 3 x 3 3 x 3 9 Oke Y kuadrat min 6Y plus 9 Yang bedain tengahnya Ini ada minus ya Gitu ya Bukan plus ya Kalau disini kan plus 6Y ya Karena plus tadi juga Belajar matematika asik dan kreatif Bersama Apik 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 Bersama Apik